Hai rombongan nanti setapa sekolah tinggi agama Buddha Oh ini temen-temen Buddha Oke yang Buddha perwakilan ayo satu lo ayo-ayo Buddha ini juga Buddha sekalian ceritanya kok bisa hadir di sini gimana kita kakak enteng beriki nge terus ikut teman Oh ya tadi kok nggak males jenengan kok ini pengajian ikin akane Gus Iqdam ndak saya nge-fans sama Gus Iqdam soalnya lagi wong budaya malah nge-fans aku sing Islam malah maidu tolal gimana gimana padahal kamu kamu beda-beda agama sama saya Kenapa kamu kok nge-fans sama saya itu saya itu lihatnya di tiktok yang pertama kan muncul terus sering muncul kok ceramahnya eh oke buat anak muda gitu nanti kamu datang enggak tak paksa enggak kudu sahadat tenang aja sebuah idea idem ayam kalau kaget loh iya saya tadi kaget tadi siapa tadi namanya kamu mudita mudita ini tadi nyaman-nyaman saja ketika saya ngaji nyaman nyaman sekaligus saya Alhamdulillah Ya Allah ini ada Hai ngeja muki-muki stoyo inggang hadir atini padang pikirane padang Allah mazuliyallah Muhammad ini Sony sini kok enteng menpenai operasi masrohman tidak wokang bidin Masya Allah penak-penak enteng ya ngeja suara bian biasa pasang ngemodo mungi Alhamdulillah luar biasa penak enteng ngeja moro-moro pengen sulawatan kurasa ngaji ya tapi Alhamdulillah Ya Allah pokok nge-ngatan ini ya Allah gembongan kalau yakin ini pun barukah Insyaallah barukah kerantan pun apa tenggembongan ini Masya Allah ket mulai santri ini ngekata beberapa waktu pulau jagungan kali ini Pak lurah nih bahkan ternyata dengembongan itu agamanya juga majemuk kuwatah sangat tapi Alhamdulillah ngehrukun Islam KTP yu enek wongetekoh Islam KTP Alhamdulillah jadi agamanya tembriki kuwatah jadi yu pancen pas ngecah sabilutobah ini sing mangkat kong gembongan yu wakeh kerantan ya sungguh teniku model model jamaah kruan ya sungguh teniku kadung sergeb jamaah hiju hamaah kadung rangambah kaboan belas ramenggo kadang menggok mejid nunut muyuh ta roh mejid tapi pototo bano metuneh kadang yu singguh teniku tapi Masya Allah ini ni tengah jenggulau ini tiang saiz doyo Ya Allah Alhamdulillah Beberapa hari ini kata undangan acaranya bersih desa dan sebagainya Nopo Malih Ngemuti ulan Agustus ini adalah bulan yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia Yang mana pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala tepatnya pada 17 Agustus Menganugerahkan pada rakyat Indonesia Arupi Kemerdekaan Pancen Yowis Pantesi, Pancen Yowis Kuduni Di Nio mungkin negara-negara yang lain tidak mengenal 17 Agustus Bangsa-bangsa yang lain mungkin tidak mengenal apa itu Agustus dan sebagainya Tapi masa Allah Kita sedoyo, sareng-sareng, mulai lurai, camati, kapul sekin, dan ramil Sa tokoh-tokoh masyarakatnya baik sing ngerti Baik tokoh masyarakat maupun sing wang awa mau kaya apa Hadir kabe Nyelameti tasakuran bareng-bareng mau cosulawat Ngerti ini Pancen Yowis Kuduni Kuduni Agar apa? Agar kita semua itu Ngerti Apa arti ini cinta tanah air? Dan jangan dianggap cinta tanah air ini senes perintah Rasulullah Dawipun kanjing Nabi Muhammad S.A.W Ribatu yaumin tisabilillah khairun minat dunya wa mafiha Mempertahankan cinta tanah air karena Allah Itu lebih baik daripada dunia dan isinya Jadi daripada dunia Kalau isinya dunia Mertahani negara iki Trisna kalau negara iki Iki luwe apik Daripada Dunia kalau isinya Saya ingin mengharap kalau nyuntut lo ngajurami Kalau gini bisa fokus benak Ini nurambulet Ribatu yaumin fisa bilillahi khairun minat dunya wa mafiha Mempertahankan cinta tanah air Karena Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Jadi ini ngomongin dunya Kalau isi-isi nising awa edwi kadang terlena Bahkan kita itu rela meninggalkan kewajiban-kewajiban kita Bahkan kadang kita lupa akan keluarga kita Kita lupa akan segala-galanya Karena kita itu sibuk mengejar dunia kita Ini tidak ada apa-apanya Ini tidak ada apa-apanya Dibanding dengan Kita itu Mempertahankan cinta tanah air Lagi cara ini Guna edwi ini bisa Dwi rosatresno Karo negara ini edwi ini Bia Gue mau ngejaknya Sengkemeryaca Kayak ini ngarpi Sopo Ini jadi aku sampai Ngolek ini bingung Eh Alah mau jagung Tak tahu kok ini Sakrombongi Mesaknya Sengaduh Kalau pak Mesaknya Sengaduh Kalau Kalau kamu di depan jangan Dagelan Oke Malah bulat Kena di Cernabelas Jadi ngetah ini Ini marah waktu ini mepet Ayo jurami Kita cilik-cilik Ini sor panggung Jadi ngetah Awak edwi ini Kadang ngerti 17 Agustus Saya ngerek Gentiro Edwi ini Kadang ya paham Wah Hulan Agustus Saya pasang Gentiro Tapi kita itu Tidak paham Cara mensyukurinya Itu seperti apa Laku loh Nek ngomong Cara mensyukuri Bangsa ini Ya Kake angel-angel Dia caranya mertahan Kemerdekaan ini Ini pripun Ini betul kata-kata Pokok Panjimingan Sudho Mulai Sengenom Sampai Sengen tua Ini ku Memperbaiki Akhlak Kepanje Nengan Semakin kita itu Baik Akhlaknya Bangsa ini Ya semakin Akan bertahan Dengan lama Kemerdekaan ini Tapi Ini akhlak Lan morale Aido ini Merosot Dari hari Ke hari Kita itu Semakin rusak Dan rusak Dan rusak Terus rusak Terus Maka Secara otomatis Secara otomatis Tanpa harus Inggris kembali Kesini Tanpa harus Belanda Kembali Kesini Tanpa harus Negara-negara Lain Nikun jajah Meriki Yus Aido ambruk Amruk Contoh Gak usah Jauh-jauh Ketika Kita itu Dengan tetangga Kita Ora rukun Nalikannya Awak EDIW Ini Karo tonggoni EDIW Ini Lok-lokan Orang rukun Utawa EDIW Ini Meren-merenan Enggak usah Ngomong Negara Disong Gembongan Ini Gak kondusif Beda Organisasi Adepad Panomah Beda Sekolah Adepad Panomah Baru Gak cocok Beda Kefahaman Bahkan Beda Agama Tapi Aido Kalau Tenggoni Gak cocok Singkai Padahal Agamani Hindu Singkiki Islam Singkislam Rumong Sobender Dewi Baru Ngu Tenggiat Singkih Hindu Baru Merasa Keberbekan Dilalah Singkadan Rapat Apik Pisan Marikui Singk Islam Ini Hindu Ngibadah Bengkak Bengkak Masalah Ambu Apapie Apapie Waya orang Hindu Ngu Nganudup Ngu Wengkir Nih Ini Ngu Rasa Ngomong Ada Tenggara Jadi Tenggak Lingkup Di Soal Nih Loh Situasinya Tidak Kondusif Tanpa Kita Harus Dijajah Kita Sudah Terjajah Akhir Uang Murat Mari Dewi Alhamdulillah Tenggak 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 Semangat 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 Tenanan Lewat Majelis Majelis Taklim Lewat Pengajian Pengajian Masya Allah Puluhan Ribu Orang Berkumpul Bahkan Berbeda Berbeda Karakter Berbeda Latar Belakang Berbeda Finansial Orang Penghasilannya Uwakeh Ini Sugi Bengkok Ombak Lurah Ini Obah Didik Panen Semang Koy Ini Kalah Sawah Obah Didik Petek Nantur Jagung Dipangan Tikus Dwi Sapi Kene PMK Apa Piy Dwi Calon Buju Di Pek Kanjani Lah Wange Tenggak Enek Tapi Alhamdulillah Kita itu Bisa duduk Bersama Neng Aspal Bareng Bareng Koyok Ngeten Niki Masya Allah Lewat Majelis Taklim Ngeten Niki Majelis Taklim Ngeten Niki Majelis Solawat Apapun Itu Pokok Ahli Sunnah Wal Jamaah Khususnya Yang paling Penting Aya Dulu Alah Khoi Rai Dunya Wal Akhirah Seng Aja Kesaingan Dunya Akhirot Niki Kudu Dijoko Bareng Bareng Karena Lewat Majelis Majelis Tersebut Lewat Pondok Pondok Pesantren Tersebut Lewat Perkumpulan Perkumpulan Tersebut Awai Dwi Soda Disita Ngeten Nen Ngetos Ngeten Pas Linggu Bareng Ngeten Ngi Ngeten Nge Nge ini kota infa kakeh di wisopo ini orangnya yang urun nekak nesan lingguh ini sandinya jenekan 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 yoraro minggu nomboran ini wawas ini lah ada pun orang-orang yang di atas ini kan ya memang darurat karena enak perwakilan tokoh perwakilan pejabat perwakilan nomboran ini yang anggil ditemuk ini di indonesia ini ingetan ini milo masyaallah caranya nyelamatnya negara ini caranya nyukuri kemerdekaan ini ini ingetan ini ada diwiki orang beda-beda ini arep kuih agamanya apa arep kuih latar belakangnya apa arep kuih ganteng apa orang ganteng arep kuih ayu orang ayu tapi tetap di koncoh di seduluri sing apik lah ini kicara ini nyukuri kemerdekaan uang nekragilim nyukuri kemerdekaan cuek acuh tak acuh halah penting urib ini yorata pak kerantan pun apa bahwa ibu ibu atau ilah sekandari ada kitab hikam man lam yaskuri ni'am faqo ta'aradho liza waliyah sopawangnya yang ngeragilim nyukuri nikmat wimang ada bersih desa ini dikonteku yoragilim jomeneh urunan kadang yusra urunan yorateko maido keadoan ya jani lurah kayak acara apa ngarep kantor desa tapi dadiwang ini ngarep yorakenek di dadek nih makmum yorakenek akhirnya dadiwang yang nomor telu padahal dawe kanjeng nabi kun ima manmutoan au makmum manmutian waletakun salisan jajuan dadiyo imam sing ta'at nik raiso dadi imam sing ta'at dadiyo makmum sing manut aru imam aja sampe dadiwang sing nomor telu dadi imam rakenek makmum rakenek akhirnya dadiwang bekeko tukang maido dok wangetakoh tukang maido wangetakoh nah biasanya kudung ireng nah neng kudung coklat luwek nemen wah wah ya bener nanti bener ya wakmu alhamdulillah berarti yus ngoteniku ngoteniku milo ya Allah oh pada momen-momen seperti ini salah satu hal untuk mensyukuri bangsa ini adalah kita itu rukun dengan teman-teman kita sebangsa setanah air termasuk tonggo-tonggomu termasuk dulur-dulurmu teroroknya apa ini dengan raglum nyukuri nikmat ini keiman lam ya syukuri ini apa kota aru doli zawaliyah besopo wongi sing raglum nyukuri nikmat ini berarti podok aru ngecul nih nikmat kuiman jadi jangan salahkan ketika tetanggamu ini sudah merdeka kamu masih terjajah dengan sendirinya ini rukun mikir tidak ini maksudnya terjajah dengan sendirinya apa ya contoh kayak uang ramikir bandone tanggane dia itu sebenarnya sudah merdeka uang ramikir nikmatnya tanggane dia ini merdeka tapi bedo karu wong sing atini terjajah onok tanggane itu nikmat mumet onok tanggane eh kok ngeho yu ini eh enek tonggoning gistatus mumet eh lagi disini tukang gistatus panggamidiyo aku ini eh onok tanggane nyapo mumet onok tanggane panen semongko mumet enek lurai panen semongko jaluk bagian padahal ramai lu nyoblos uangnya teko wah gembreneng eh lurai kleru titik gembreneng lurain duwe prestasi orang dihakoni uangnya teko nah dan uangnya bekeko ngoteniku itu adalah orang yang terjajah ini kan berarti rukun merdeka ini ngomong nih wadah doh merdeka ini negara ini negara ini pun merdeka tapi uang-uang ini loh kadang hati nih rukun merdek rukun merdeka padahal karo gusti Allah wis dijatah di dewe eh kue leh jatahmu ini dati wong tani eh weh jatahmu dati wong ternak eh jatahmu kue kaya sahabat Tommy ini dati tukang cukur eh kue jatahmu ini ini kue dijatah setiap manusia itu memiliki bagiannya masing-masing nikmati saja bagianmu masing ma masing tapi uang kadang terjajah dewe terjajah karo hawa nafsu hawa nafsu ini akhirnya wis ini anaknya wong apal Qur'an padahal anaknya di dewek ini ada di pondok ini madrasah ada di ternih ada di upaya ini moro-moro muwelek anak langsung mau apal ini Qur'an telung peluh juz anaknya tangga ini moro-moro apal alfiah barang anaknya apal alfiah anaknya tangga ini apal alfiah ibn malik nah di dewek ini dua anak di sebelah surat di madrasah ini biar nenek wong ngaji dihentai moro-moro anak anaknya tangga ini moro-moro wabi karo wong ngayu langsung muwek ini anaknya tangga ini golek ini bucu sing ngayu ilah dihentai sampai di diskon obral piro yura payu-payu nah yowes akhirnya terjajah dengan perasaannya sendiri terjajah dengan hawa nafsunya sendiri sendiri ini lagi dengan raglum nyukuri kemerdekaan ini tapi cara nyukuri kemerdekaan ya diwiki rukun 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 maksudnya rukun rukun napsu insyaallah uang merdeka nyaman tenang damai walaupun artinya gembongan berbagai macam agama tetap rukun beberapa waktu pas keturunan Tenggerian mbah lurah rukun 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 malah petugas lah akhirnya ini cerita ngeten ngeten ya Allah luar biasa alhamdulillah seneng ngeten 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 terus pokoknya pejabat-pejabat ini aku tahu wah wah wakil bupati wali kota dan sebagainya lah ada satu teman saya itu ketua koni itu mas Tony itu 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 nasrani wah ngeten saya sampai pulangnya baru saya ngaji di sini pulang Tony Andrea selanjutnya dia terkenal ngeten kenapa tahu seagama orang 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 sige mesej saya ini bukan muslim saya ini nasrani lu nggak masalah lu saya ikut ngaji Guus boleh nggak boleh tapi yang malam selasa saja nanti kalau malam jumat sulawatan nanti dimarahi sama pasture panjenengan nggak boleh jenengan kalau sulawatan nggak boleh saya punya nabi Muhammad ya kalau mau sulawatan login dulu tapi enggak usah kesusu santai aku ya ngonong cah-cah keyo kita islamnya KTP aku ya ngonong akhirnya goyon akhirnya ketok rukun ketok saya kunyu jadi dikejaksaan saya ngaji enggak banyak-banyak tadi orangnya cuma 30 tapi yuk enak enak gayeng rukun karena memang negara ini didirikan orang kok islam tok orang kok uang ke Arab-Arapen tok pancengnya uang rohono-rohono milo sampai bertahanlah kemerdekaan sampai saat ini ya dikarek menikmati ngibadah saya kipena lu jengan udah nyukuri loh jajal caranya jengan urib jamannya Sudirman bian wah sholat ini ketir-ketir jengan moro-moro enak peluru bodil latu-latumu meleseh itu ya morat marit saudara-saudara ini eh sampai ini sholat gayeng ya moro-moro jengan yasinan itu moro-moro enak peluru nyasar itu ya jajal ya selesai inna lilahi wa inna ilahi rojiun saya kita jengan arep mulih yasinan rating mengirim mingguan nganan ya lo panggah selamat ya toh panggah selamat korona edwi ini sepenak wis ditoto arep mangkat ini pondok ya santai arep mangkat ini santai ya lah tugasnya edwi karena menyukuri pilih caranya menyukuri nikmat ditoto akhlaki edwi termasuk akhlaki edwi karo lingkungan ini awa edwi dewi duwe ati sing api karo dulure yun duwe ati sing api ojo dati uwangi hasutai gak terimona naik laiki ma ya Allah dia terjajah dengan hawa nafsunya sendi-sendiri sing paling penting male sing nomor kali gimana cara kita mensukuri nikmat ini nikmat kemerdekaan itu pripun nyeleh ne putro putri wayai awa edwi dateng madrasah dinia dateng tpki syukur-syukur dateng pondok pesan pesan tren karena apa dengan keberadaan anak cucu kita di pondok pesan tren atau minimal tpki atau minimal madrasah dinia majelis taklim niku nik wis bocah niku wis gede majelis taklim niku majelisnya gusik dami nik bocah wis gede nik jik cilik-cilik niku mboten usah sakmini-mini janes mending gendinia hai malah mau melok melok-melok ngeten niki walah kesuwen gendinia hai gendinia hai gend sampai khatam ngapal ini meriting ngapal ini alfi yagen sampai khatam lah napa kok caranya nyukuri kemerdekaan niki dengan menyelamatkan anak cucu kita kita taruh di pondok pesan tren karena dengan adanya pondok pesan tren akhlaki anak putri ini kau tambah api disitu kenal keikhlasan disitu dikenalkan kejujuran disitu dikenalkan tentang ketaatan ketakwaan dah akhiri bucah niku malih jadi bucah subhanul yaum Rijalul Ghat pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan amin Allahumma amin teronoknya apa nih anak turun nih panjengan niku wau ketsa ikiwis jangan panggek nih panggeran sing tepak pomosuk jadi pemimpin ini pemimpin sing amanah obah-obah ini malih mikir kemaslah khatan tapi nih kecil ini kok serodok breng-brengan ini gede kok dilalah enak pemimpin yusmik kuih orang yang pilihannya nih ya memet memet tapi nih pemimpin minimal kayak bahalurangnya ini nih ya rodok cedek-cedek karu kiai ya lumayan sudah kok ya luman memang duit itu ada lu wak ya harus hidup ini apa ini masya Allah luman menehan ini nah milok teno pokok kulah matur cara menyukuri nikmat yang nomor dua adalah menyelamatkan anak cucu kita kerantan kulah kemutan dahwipun seh mustafa al-hulayya ini wotun kitab idotin nasi'in ini ku dibondawakan inna fiyadikum amrul umah wafi idamikum hayatuha sesungguhnya di tangan kalianlah wahai para pemuda urusan umat saat ini dan dibawah telapak kakimu hidup matinya umat jadi ya tergantung ini loh cah nom nom ini loh sehingga hadroan barangnya ini loh ini kaya jendekan jendekan ini sekarang dungak ini tok ini anak putu nih pak jendekan ini kok ada radyan madrasah ada radyan pondok pesantren lelaki ngalamat negara itu itu gak usah ditekak nih wong ngendih-ngendih itu itu ngguling tenan lho gus kok sakit maten apa? karena bocah kuih di madrasah bocah kuih ngerti perintai gusti Allah ngerti apa ketakwaan yang gusti Allah bocah kuih memang arp jajah negara ini dewe ini mesti mikir lho gush jajah negara ini dewe bernipun maksudnya contoh bocah ini pondokan bocah ini ngaji arp pacaran mikir ngerti ini ta'arufan iya mora kok gue yutin badruh gendaan kabeh paling ini iya mora tapi nik bocah kuih ma ngerang ngerti agama yowes anaknya tangganya gondol yai gunta ganti gunta ganti kadangnya nik seng rondo ditinggalin luar radyo diangkut pisan wongnya teko korang mikir tapi nik pondokan contoh kaya Tommy itu nih lho mesti mikir apa aku suan kaji natip sih ya ya Allah roh cewek lho ditakoknya guru nih lo ngek roh cewek nik santri ditakoknya guru nih takoknya bayai nih niki pripun nyai niki leres nombotan yang susah ini kia ini jenom poh ini cocoknya di aku dewe ya repot malahan nge tandaan ngerepotnya petugas loh ngek itu loh hikmahnya kalau santri seperti itu lo ngek saya bilang gitu ke temen-temen kapores ke temen-temen salah satu hal yang untuk mempertahankan pemerdekaan ini adalah menaruh anak cucu kita di pondok pesantren itu sepeda saya sampaikan karena kalau anak pondok pesantren minimal dia itu berpikir janganpun kok masalah korupsi wong masalah jodohnya sendiri itu loh masih dipertimbangkan dengan gurunya bener apa enggak bocah ngek tadi pondok pesantren kok arp metung gandeng cewek numpak herek mikirnya ping patang puluh tapi bocah ngek rapatek ngaji waleh malah pede ngek perlu mah dikatakan dikatakan di gandeng gramasonan kelambini ngapret walutnya telulas ketok kabe ini mah dihubung ini saksesok disopo wong tuwek iyeh mending pura tak ku haa malah ngono tapi nih wong bocah ngerti agomo mikir ya Allah iki maksiat udah ngiyo bareng demok tangan masya Allah tobat sholat tobat bengi tapi ngek rangerti agomo belum gila ngek rangerti agomo malah dikeh status karena lagu nih apa ya kayak happy asmara ya apa lagu nih ngomong ngoi lagu nih girga besok romantis tapi ngek bocah itu wes ngerti madrasah wes ngerti ngilmu dia akan bingung kalau maksiatis bingung ke rpd w omong seomong ini loh kelingan gurunya nyapo nyapo kelingan gurunya mau mendidik ngek bocah rapat tak ngerti agomo ya wes mau mendidik ngombe antimonam ngek ramono mau wendem bocah tapi ngek ngerti agomo mikir ya Allah iki maksiat ya Allah iki zino ya Allah iki gaapi ya Allah iki dolim karo wong liyo lah ini makanya gak usah sulit-sulit dan untuk mempertahankan kemerdekaan ini gak usah sulit-sulit pokok bocah ini surung terus makanya Kapolsek dan Ramil dorong itu madrasah-madrasah dinia aman aman tapi kok orang cacah ini ku porpole apa mungkin tuh radikalis bocah madrasahnya itu radikalis orang gamer yang ini majen itu gitu aman tapi kok orang orang ngerti madrasah orang ngerti apa wih pondok pesantren bahaya bahaya tenan gue di duit rodo pinter ada yang kumbung di trading apa-apa ngono masaklah moro-moro klak 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 eh moro-moro ada info dumbledos tapi nih bocah pondok pesantren gamer yang ini majen kadang nih kau produk belonjuake ya kayak tragedi sadeng kaya lato-lato meletik kabe ya ngerti niku toh iya toh ya semua ngerti niku pol polnya nopo paling koyone membahku ngerti niku game riam ngerti niku itu baik-baik saja enggak masalah itu enggak masalah ngerti niku daripada radikalis ngonokep wah hei bom bunuh diri beda paham makanya yaitu yang paling penting untuk mempertahankan negara ini dengan terus merdeka yuk aku memang loh bucahi madrasah cedok nih guru-guru yang ayat dulu ala khairaidun ya wal akhirat pokok aku guru yang ngejak keapian dunia akhirat Allahumma suli ala muhammad maka nik lari niku waw ngerti madrasah ngerti pondok pesantren fakdimu idham al asadil basil ban hadunuhu terroya maka bocah niku waw akan maju ya Allah ya rupiah karim bocah niku waw akan semangat semangat harimau yang buas yang kendel yang terangginas makanya lari-lari pondok makanya kan kendelnya keliwat kadang ada radio apa-apa ada wani anak-anak uang lalu cah pondok tapi lalu cah pondok ini tidak mikir saya tidak nyambut gasek bayuk bayuk lalu dia masalahnya ngalami kalau dia ini ngalami dan modali radio apa-apa utang malah hakeh ini kata ini kata ditantang mbakku ini oke aku yang santri ini yowes pertama ini masya Allah aku gimana apa aku jaman semuanya orang kenal lurah semangkau kenal ya babat tapi Alhamdulillah masya Allah ini cukup ditonton ini ini masya Allah mulai ya Allah monggo anak putunya ini semangat gelap ngaji ini anaknya rauh sadija saya kindang dilebotin pondok pokok pondok yang ahli sunah wajah ma'ah jamburu api-apian bentuk anaknya pondok ini ini macu langit awan nyambut aku ketaranya anaknya anaknya pondok ini lalu 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 semangatnya jauh tinggi maka urusan umat ini aman 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 contoh semakin banyak anak gembongan yang bermajelisan contoh seperti ini seperti esok maka penyakit juga lalu melalui lalu 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 mesti kepentong, iya toh yang sistem umumnya sepuluh lima lah sana, biya, sakit papat eh, semuanya rahasiaan, duit semuanya babat, amblas lura yang ngeluh si rakyat, dibelikin bataku pitu milah ngga terniku, masya Allah, semakin gembongan ini banyak yang santri saya yakin, ya Allah, ahli ilmu-ahli ilmu muncul dari sini, ya Allah insya Allah gembongan ini adem ayam, tantram dan makmur terus, uang ngga santri, himae ngga mesti luar biasa himae mesti luar biasa karunuh ngga santri ngga salikun ilal akhirat orang yang menempuh jalan untuk menuju kehidupan akhirat mulak ngga dunguh, adalani santri robana, atina, fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah dunya nge-gen api, akhirati nge-gen api ngga santri tenan, milah ya Allah santri ngga kan, semuanya ngomongan ini himmahnya laki-laki itu adalah mencabut gunung dari akar-akarnya bukan menjebel keperawanan wanita lho kalau aku kalau aku memang kelingan dosa kelingan kitab selesai lho ngotoknya nanti ada yang cewek cedok ustadz Pak Haji Nadib selesai dibaliknya muntur alon-alon tapi dikrasa antri kewede ke anak-anak ya guys ini lho mending buatan ini lah kalau aku pun woy ngomong-ngomong lo ratek sir memang jani woy pokoknya jani ngonokwi pokoknya merdeka surawasa hangel-hangel jadi kalau aku mau Alhamdulillah ini yang dalemnya tebih orang sakmin yang biaya ngentih ini susah banget atuh mendingan muntur pak berangkidul cobi bapak ini berangkidul dia suara seorang dirani dia suara biasanya saya ripai ripai ini kalau majelis ini nyawih dia suara muka-muka tambah laris berangkidul ini ini berdiri berangkidul laki-laki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengung setiap namini si ten pak palamidi 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 dalamnya pun di panjer eh panjer panjer munut berarti kan pasaran munut kayak yang ngwidul duk terus arai arai ngapun itu celai Pak Haji sopoh Haji Tawone kasih celai-celai Pak Haji Haji Huda Pak saya sudah mengerti saya sudah saya sudah menemukan Riko tahun kemenawi kali tahun Tio malahan hari bos yuk ini kamu berangkat tiang pintan? tiga tiang tiga? iya kali Sintan Mawon? kali Batye, kali Yogane beri pun, kok saya gaduhin beri pun ceritanya? iya dari barokadu tidak Masya Allah putranya setunggal? kali putranya kali? iya Alhamdulillah ini kamu beri pun, kok ngerti acara itu beri? kan kita ini keras kok ngerti acara ini beri ceritanya? ini ngali di Facebook kok keren ya? Yogane, pak waw, mulai randai Facebook, kok makanya dibuka, waw, wibuh, iya waw, dalu di markas beri ko, Yogane waw, Alhamdulillah ini kan menderik ngawas kulap yang pintan, punan? entah, sekalian setahun setengah, Marawi Masya Allah apa, pak, ngerti nikusin diremeni saking ngawas ini, pak? barokadu tidak, pak ya Allah entah efeknya nombor itu nonton itu iya, Alhamdulillah entah waw apa kadang kalau aku lho ya tak ngesor jenangan yang kini lho waw, waw, waw ya pingin roh rasanya ya kadang waw, karo pak lurah ga dihundang kau yang duur ya kapan-kapan ada dihundang, singkong ngaji margono iya lho kita itu ayam, tapi panjang ayam yongon, iya nik dipikir dulu, ya Allah, ini nik jeding biye Masya Allah uang ku ngekeluwen ngek sakit jireni mangkati ke sore-sore, ya? ngeee eh kok bisa kaya ngono tau wang-wangnya tapi yur rapobo ini duduknya nik panjang semangat ngaji ini luar biasa amin jadi jadi ciri khas tenan lho amin ngek lho ngaji ngotong ini ngek lho poh, masuk jam telu jam papat tengger-tenger pulau bah, ya Allah pintan jam 6 4 4 ya Allah ini pak lamidi ini ini apa ya? kan ini hari kemerdekaan yang diperingati ini ini Pancasila enak gua tenapal pak ya jajan gua tenapal ya kalem-kalem ya di jelok pak Jokowi gua tenapal gua tenapal gua tenapal gua tenapal pak gua tenapal pak pun tau di copi Pancasila ya gua tenapal gua tenapal cip-tip rake tango terluna tapi pintan ga tenapal dan itu di cicil pak qualem-kalem pak ehhehe gua kayak sangu ini apa tuh? dua tuh pakai pak lura apa? apa ispanen tau semongkone kemlelet ya Pak lura yang putih wah lagi enak kagam kusik jam surat mesti nyurati dua wang ini ini moco sopo itu weh tak wacan ini ngomah ya surat barang kayak gini pun palamidi ayo jengan apa 17 Agustus tahun 45 mau ngomong iya dan gini tak wihadrah ya dan kemulia eh yukone mawan pak patah silapak ya wes wes jenane raiso pie pie sangoni rakeh berarti gini sangoni iya satu sewe wakanya dipikir ya satu sewe nih kok diweh nih nyan paling tepik ketemu di pak yeh tamperiki pak oke anak yatim sakit oke oke mungkin gak sehat mungkin-mungkin ini yang gak hajat yang sakit diparingi sehat al-fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim 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 malikiyamuddin iya kena umbiduwa iya kena seta ini dina suratul mustaqim suratul ladina anamta alihim ghoirin magdubi alihim walabdolin amin m uni hah waving abigan bianin ya jahaison yang stumble semangat 250 nandam bin merah putih gendarah ini kalau marik wisi ikye kreasi tangan ini STui xonek angku mungkin yang lumi mp memang lumi mungkin mp tidak ini Pak lunglungan Mawon, ini kini kini kita lunglungan Mawon, begini cepet ini jani cili-cili cowok pak hidup sama ini tapi aku mau ngadum ini sejamroh lah sih diadum ini Pak Lurah ya, aku mau aku hadir alamatnya anak soleh sih ngadum ini Pak Lurah dari Ustadz Anwar Pak Anwar ngersek itu siapa itu? saudaranya siapa? warga sini kerja di ngersek woy kurang ngersek berarti ngersek woy woy sepanjang istimiyah di garo Pak Anwar salam salam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa Bu? ibu Supatmi dalemipunti Bu? malang karangkates ini tadi berangkat dari karangkates? iya berapa orang? dua orang sama anak saya setelah ini tidur dimana? rencana langsung pulang Gus soalnya besok kerja anak saya hari pertama besok kerja dan saya juga kerja kenapa ini tadi kok nekat berangkat itu? ceritanya gimana Bu? saya dapat kabar ditelepon kakak saya rumahnya? rumahnya di Ponggok sudah mampir ke sana tadi? sudah iya nih ngabari? nanti tanggal 9 ada acara di sana Gus Iqdam yang hadir gitu terus saya kan sudah dari dulu itu kepingin sekali ketemu Gus Iqdam saya selalu berdoa dalam sholat saya saya kepingin ketemu Gus Iqdam ya Allah saya dikasih kesempatan Gus saya minta Alhamdulillah saya dikasih kesempatan bisa bertemu Gus Iqdam saya berdoa Gus ya Allah Alhamdulillah saya masih pertemukan Gus yang pertama saya itu suka seramah Gus Iqdam itu bisa bisa meringankan kalau ada masalah itu bisa cerah hati itu bisa terasa tenang dan setiap saya pulang kerja itu selalu mendengarkan seramah-seramahnya Gus Iqdam ya Pak Lurah cedok aku tambah sumpah ya 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 Ajo ya ya Ajo segini boleh nafkah sendirikus suami kemana pulang Gus pulang ke rumahnya rumah Allah ke rumah siapa lorong telur stafat limau ini komponnya Pak Ijo bahan luar bersih 500 hewan ini Hai cek buat huang akan jenangan karena penaringan sehat Amin sakit Nah janangan renang Hai untuk nopo cerama Tuki bunyi bunyi sakit betok safa atkala kularan penjenangan sakit toh tipe-tipe kesehatan amin amin pun wajibon ye akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh isai soeh bernung merengeh sih saudara-saudara singgiru gambar tangan ST lo nanti gini nah depannya yang itu biar dikasih Pak Banser uangnya berdiri-berdiri Oh iya cenglanang urung lo iki salam salam ayo cepet ya kalau selain dan gen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa Rahma Rahma rumahnya mana Rahma Tegarjo Garejo buang kebongan itu yang damel coba diangkat kakaknya atau siapa ah apa nih kok inisiatif damel nih kurahma ibu eh Gus woi ibu eh pilih sanjang ibu aja Rahma jujur gitu eh ayo 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 ma alasannya dengan yuk wali dipon pekok malah menengah e coro pinter tak sangon ya keok dipon rahma ayo nyanyi 17 Agustus tahun 45 ayo 17 Agustus tahun empat yuh hetero itulah hari kemerdekaan kita dari perpekaan dosa yang rasa, pikirnya bangsa ikutnya oh perdika, sesekali perpeka tetap perdika selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia luar biasa tepuk tangan buat rahma sangonibirah rahma ji loro telur papat eh papat ya ooo papat rancutnya Pak Anwar utuh dungitnya Musikdan udah kalau ibu Pak Anwar iya nggak apa-apa, sorry kok ada yang bernungannya? yang ada yang bernungannya? maka sama-sama ini dinia yang seregep penting diniai penting ngaji nih mungkin mungkin sehat eh lanang-lanang jaketan icu-icu di rumah setiap apa? yang gentira-gentira icu ini anak yang rakudungan barang ini rombongan nanti staff apa? sekolah tinggi agama buddha sekolah tinggi agama buddha oh ini teman-teman buddha oke yang buddha perwakilan ayo satu yang buddha mana yang buddha oh iya enak emang buddha emang berarti omong ya pas ya ngepasi pak lura dari orang ngawai kalau lura ngantuk temen lura ini gara-gara diubatin lura pak lura harga selamat malam saudara apa gak tinggi ungke oke yuk selamat malam selamat malam kut iya namanya siapa? emm nama saya muddhita wandhani agama? buddha oke siap loh ini buddha kok nyaman ini sama saya ini islam-islam ktb ini loh ceritanya panggilannya siapa kamu? panggilannya muddhita muddhita alhamdulillah muddhita berapa orang? 15 15 coba temennya yang belakangnya itu yang baru bongong 14 loh ayo ayo buddha ini juga buddha sekalian enggak pokoknya ceritanya kok bisa hadir disini gimana? kita kakak enteng beriki enggak enggak terus ikut teman enggak enggak kok enggak males jenengan ini pengajian ini nakane Gus Iqdam enggak saya ngefans sama Gus Iqdam soalnya Masya Allah Masya Allah ini orang buddha malah ngefans aku sing islam malah maidu tolol gimana gimana padahal kan kamu beda beda agama sama saya kenapa kamu kok ngefans sama saya itu? saya itu lihatnya di tiktok yang pertama kan muncul terus sering muncul kok ceramahnya oke buat anak muda gitu saya sampai nunjukin ke mbah saya dari ibu kan soalnya juga muslim tak tunjukin mbah ini ke lo Gus Iqdam gitu terus 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 tak tunjukin ceramahnya kamu enggak khawatir kamu pengen islam nanti iya saya terus gimana yang disukai apanya dari Gus Iqdam itu ceramahnya Gus sama Mas Danu wah saudara Danu gak melek iya wah wajahmu ganjaran nu Alhamdulillah wah memang enak sahabat sahabat buddha tuh oke tapi gak masalah Alhamdulillah tema saya ini tadi kok tema kerukunan gak bahkan syariat-syariat atos-atos jadi kamu gak tersinggung bagus itu kamu kalau malam selasa ikut ke rumah saya gak apa-apa rutinan pengen ikut sama temen saya ini Gus Ima pengen kesana yang Senin malam selasa malam selasa jangan malam selasa saja jangan malam jumat malam jumat itu kan syariat saya itu jadi Senin malam selasa itu banyak disana Kristen ada Hindu ada Islam KTP itu paling banyak itu nanti kamu datang gak tak paksa gak kudu sahabat tenang aja sepokok ada adem ayem kaget loh iya saya tadi kaget tadi siapa tadi namanya kamu mudita mudita ini tadi nyaman-nyaman saja ketika saya ngaji nyaman nyaman sekaligus saya Alhamdulillah ya Allah ini ada 8 orang ya tadi 15 15 ikut ngaji semuanya ikut Alhamdulillah luar biasa komentarnya Pak Anjenen tentang rutinan pengajiannya Gus Iqdam ini gimana komentarnya sebagai orang yang agama lain Masya Allah ini banyak suka Alhamdulillah tenang-tenang bagus kamu bagus tenang ini ini nanti dibagi 8 orang kan 15 orang 15 orang berarti 2 itu cukup seket-seket seket-seket tenang Islam itu loman-loman sugi-sugi seperti saudara Pak Lurah ini loh loman ini kamu nanti minta ke rumahnya ini aja juragan semua ini Masya Allah coba jangan hitung ini pitong atas Pak Lurah ini kurang ini 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 Menteri perekonomian ini ada kata-kata yang mau disampaikan coba Mbak Sobawidya minta mau ini teman-teman pada itu mau minta foto aja nanti aja saya habis ini masalahnya agak keras foto ke rumah aja nanti kalau ikut rutinan senen itu gini aja nanti biar nggak heboh ya pakai pakai apa itu loh kayak sindan-sinden itu loh enggak apa si hijab 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 yang yang disampirin enggak masalah enggak masalah nanti kalau langsung berukup malah dikira lebih login repot tenang tapi Islam itu enak kan ramah iya iya rohmaternil alamin Alhamdulillah pintar nih Pak Lurah 700 ribu nah ini nanti dibagi 50-50 gitu ya iya matersun kurang 50 kok kurang 50 kok 7-50 weh Pak Lurah kagen duwek hitung-hitung kleru hehehe ini seneng nih kita mbak seneng coba panjenengan nganu mbak Widya mau dita gos apa yuk Indonesia Raya apa yuk Garuda Pancasila coba dari sahabat kita yang Buddha dari sahabat kita Buddha Mbak Mudita Garuda Pancasila ya tim hadroh dari sahabat muslim yang nabuh oke yoh eh keberagaman lagi Garuda Pancasila Pancasila aku lah pendukumu Pancasila akulah pendukumu ayo 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 pagu ayo pagu ayo pagu siapa ini salam-salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa namanya segera yu ning tiyas segera yu ning tiyas sukeng rahayu ning tiyas agama agama Islam oke siap ya udah mau ngomong apa Bu mau tanya-tanya saya tapi ini sudah dikabari Satgas ini sudah mau turun ini banyak-banyak tanya yuk intinya yang termahuan buat rukun itu sejatinya apa rukun untuk sama siapa sama keseluruhan sama diri sendiri sama orang lain misalnya biar kita itu bisa jadi orang yang rajin bersyukur tidak tidak memprotes Tuhan terus gitu loh oke siap ini micnya diselesaikan kasih 200 ribu pak lurah Oke mikir jajah lo kita terang nih mulai ya oke pun apa cacili-cili senyawa nih bah lurah nanti kibah ini mungkin janejernya misalnya cacili-cili kayaknya eh ngomong-ngomong urung kayak diatur pak banser ngomong belum nanti gusik jam tak pulang dulu ngomong loh ya misalnya yang ini keras pak lurah ini janejernya paling nipri kok bu sukeng rahayu sepura ini janejernya jik wakih iki diatur prosesnya jik wakih pak 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 ini jalan kayak diatur proses ini pak eh mas andik kayak ada yang pastako imam nah maksudnya rukun itu apa karena di dalam agama kita ketika kita itu mau memiliki ketahanan iman yang kuat kita itu dikatakan mutabatul jamaah kita itu harus bersatu padu dalam kebaikan wih serasa bingung lah karek koweh ini konek nah kita itu harus bersatu padu dalam kebaikan artinya apa kita itu disuruh untuk mutabatul jamaah ya kayak saya dengan widya tadi loh mudita imam mudita seperti saya dengan mudita kita itu beda agama tapi kita itu tidak membeda-bedakan ada pun kita mau mengingatkan mengingatkan dengan baik contohnya kok imam tak elek nih nanti kalau senen hadir kamu pakai apa sampur atau apa gitu aja nanti biar enak sama yang lain karena konsep agama ini apa sih yang dimaksud dengan rukun itu sejalan dengan agama yang sudah disyariatkan kepada kita semua yang diturunkan kepada para nabi di dalam surat asura itu dijelaskan ayat 13 tujuan agama ini diturunkan para nabi itu apa sih an'akimuddin untuk menegakkan agamanya Allah yang nomor 2 walatatavarukufih yakni agar kita itu tidak tercerai beraih maka dari itu kenapa kita harus rukun karena menjalankan perintahnya Allah jadi ini dengan iso rukun antar agama antar tetangga antar apapun itu perbedaan latar belakang atau ras apapun itu insyaallah kita akan tenteram dan kita kategori orang yang menjalankan perintah-perintahnya Allah dan yang paling penting adalah musuh terberat dalam diri kita adalah hawa nafsu jadi jihad yang paling berat yang paling luar biasa itu adalah jihadun nafsi memerangi hawa nafsu kita sendiri termasuk hawa nafsu ingin lebih daripada yang lain hawa nafsu ingin menguasai apapun itu hawa nafsu ingin kaya sendiri dan sebagainya terus pokoknya ngerti ikulah terus waktunya ente selat disana ini uang-uang aku ini nanti Pak Lurah nge-nigi ngedumi cah cili-cili baris ditotok Pak Banser ngerti nge nah mingkinek Gus Iqdam pun melebet mobil ngerti nge pun ngerti mawon nikau kuloken mingkai pak mingkai pak mingkai pak situasi rakondusif eh sepenting kong-wangkai demen kabe sengkoneh kong-kong 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 Alhamdulillah 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 wabarakatuh